Nah ini gelap teman-teman untuk kawasan apa ya, hutan kota by pelataran tapi bagus untuk suasana mengarah ke arah gedung SCBD Nah untuk sininya kelihatan ya redup-redup gitu lah ya tapi untuk memandang sana bagus sekali Oke halo teman-teman, kali ini sekarang saya berada di Halte, Bolda ya depannya di Jalan Jenderal Spirman Kecamatan Kebawiran Baru dan juga Kecamatan Tanabang, Kelurahan Glora dan juga Kelurahan Senayan teman-teman Oke, ini berada di sisi dari Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat teman-teman Oke, jadi kali ini saya akan menuju ke JCC atau Jakarta Conventional Center ya teman-teman Saya akan melihat untuk pameran-pameran yang ada di sana tentang perkembangan transportasi umum selama 10 tahun yang ada di Indonesia ya teman-teman ya Oke, jadi mari ikutin perjalanan saya Oke, saya tadi sedikit lupa ya untuk kata-katanya ya Oke, jadi saya akan menuju ke Jakarta Convention Center ya Nah, ini adalah apa teman-teman gedung-gedung di SCBD ya Oh, mantap teman-teman, nah ini ada Polda Polda Meterjaya, kantor polisi ya Kalian bisa lihat, ini ada tulisan polisi Oke, untuk warnanya bagus ya Oke, jadi mari aja langsung kita ke bawah Nah, untuk JCC ini berada di kawasan komplek Glora Bung Karno ya Jadi mari ikuti saya untuk menuju ke komplek Glora Bung Karno Beginilah untuk trafik yang ada di sini teman-teman Ini ada mengarah ke Blok M Mereka sangat ramai sekali ya Wow, luar biasa Untuk cahaya-cahaya gedungnya bagus sekali Kalian bisa lihat sendiri ya Ini pada sekali teman-teman Ya, kayak di tempat-tempat seperti Bundaran HI Apa teman-teman, Sarina itu rame ya teman-teman ya Sama juga di Blok M pasti rame ya Karena kita nggak kesana aja Jadi kita nggak bisa menunjukkan gimana situasi di sana Oke, saya lihat di kawasan Medan Merdeka Utara Akan ada acara besok ya teman-teman ya Nggak tahu acara apa Mungkin hari kesakian Pancasila ya Yang jatuh pada tanggal 1 Oktober ya Jadi untuk ulang tahun Sementara di tanggal 5 teman-teman Saya nggak tahu juga ya Mungkin terlalu berlebihan teman-teman Kalau misalnya ada acara Apa ya, kesakian Pancasila teman-teman Diadakan di istana ya Istana Merdeka Tapi nggak apa-apa ya Untuk mengenang pahlawan-pahlawan revolusi Dan kemenangan dari Ya, PKI ya Partai Komunis Indonesia Sini ada Pacific Press Nah, juga Rizkeleton Karena bikin video nggak bisa teman-teman ya Tapi saya lihat ada beberapa orang bisa Mungkin mereka udah izin ya Tapi kalau saya izin-izin, males ya teman-teman ya Terlalu ribet ya Terlalu ribet ya Saya waktu itu datang sore hari Sana teman-teman Ke... itu ya Rizkeleton apa ya Di Pacific Press Saya diceget nggak boleh bikin video katanya Sebenarnya bisa izin ya Karena ya, itu sore Jadi untuk Pian Management nggak ada lagi teman-teman ya Udah pulang Jadi kita masuk dari pintu tujuh ya Sana ada halte Gelora Bung Karno Sekarang tinggal dulu Setelah teman-teman Kalau misalnya kalian mau ke Gelora Bung Karno Kalian bisa turun di Halte Gelora Bung Karno Ataupun di Holda ya Dan sini juga ada Stasiun-stasiun istora Nah ini Dan sebelah sini juga ada Pintu stasiun ya Stasiun MRT Ya, sini sangat padat sekali teman-teman Kalian bisa lihat ya Ya, untuk di sini Inilah pemandangannya sini ya Ya, kalian perlu tahu teman-teman Ini berada di Jakarta Pusat ya Sebelah sini teman-teman Jakarta Selatan, sana Oke Konon katanya ini juga masuk ke kawasan Tenayanya Walaupun Gelora teman-teman Kawasan Gelora-Gelora ya Di Kecamatan Tanabang, Jakarta Pusat Untuk sana dia Kebayoran Kecamatan Kebayoran baru ya Jakarta Selatan Ternyata masuk sini teman-teman Talu ribet lah ya Ini lah Ini kayaknya nggak ada Apa ya, budang kakin teman-teman Jadi kita nyebrang aja lagi ya Terakhir saja teman-teman Bisa bodoh lah ya Oke teman-teman Nah ini adalah kawasan apa ya Hutan Kota By Plataran Sebelah kira-kira Tapi kita nggak kesana Saya akan menuju ke JCC ya Ini udah malam teman-teman Semoga kita benar lah ya Arah kita ya Jangan sampai tersasar Ya fonts Ya 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 selamat menikmati nah ini gelap teman-teman untuk kawasan apa ya hutan kota by pelataran tapi bagus untuk suasana mengarah ke arah gedung SCBD nah untuk sininya kelihatan ya redup-redup gitu lah ya tapi untuk memandang disana bagus sekali oke kita gak lewat dari sana teman-teman jadi kita nanti akan lewat dari sana ya sehingga saya gitu teman-teman ya jadi sana enggak ya jadi kita lewat dari sini oke ada sentosa baru kita lurus ya oke kesini banyak banget pendaraan hati-hati oke kita kesini aja lah ya gak usah kesana terlalu memotong waktu ya oke teman-teman jadi kita lewat sini ya ada jembracross kalian jangan kesana teman-teman ada sentosa pokoknya dibelakang dari hutan kota by pelataran ya baru kita mengarah ke JCC Senayan oke kita lewat sini aja teman-teman ini ada pejalan kaki kita lewat sini ya di atas sini ada area makan teman-teman kalian bisa makan lah oke ini ada tali hati-hati lah ya pokoknya kalian harus jeli lah teman-teman kalau malam-malam gini ya jangan sampai selengkap gini lah apalagi kalau kalian bikin vlog ya saya itu pernah apa ya teman-teman gak fokus ya masuk ke lubang lah kita teman-teman ya jadi Jakarta ini harusnya untuk terotoarnya harus bagus ya mulus ya jangan ada lubang-lubang gitu ini kalau waktu terang ini nyala teman-teman ya oh ya ini masih nyala ini ada jam-jam apa lah gitu ya ini maksudnya apa gak tau teman-teman dipajang gini ya sebenarnya ada kawasan komunitas teman-teman komunitas apa ya oh ini 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 namanya ikatan motor Indonesia ya jadi ya orang-orang punya mobil mobil mewah dia ya bisa lah untuk kumpul-kumpul sini lah ya nah sana ada tulisan hutan kota by Plataran disini juga bisa makan-makan itu lah ya ayam ada apa kapsi oke kalau kondisi malam ini kita cukup apa ya namanya kurang kurang fokus lah ya oke apalagi saya baru jalan dari tempat lain ya teman-teman ini istora ya oke jadi ya nanti kita akan ke sana sebenarnya sana lebih enak teman-teman jalannya ya nah ini istora oke ini ada parkir nah ini untuk exit lah ya banyak juga orang yang berjalan kaki sini dan naik mobil juga banyak ya motor juga banyak oke saya mencari zebra cruise ya supaya lebih enak lah untuk nyebrang teman-teman tadi saya pengen nyebrang ngasal-ngasal gitu ya itu sangat berbahaya teman-teman sebenarnya ya tapi namanya pikiran itu ya kadangkala sesuka kita lah teman-teman ya lebih baik kita kontrol lah pikiran kita teman-teman ya supaya kita jangan sembarangan untuk melakukan hal-hal gitu ya kayak sebenarnya teman-teman ya nah contohnya apa teman-teman misalnya kita makan gitu ya sebenarnya kita tahu teman-teman ya untuk menjaga kebersihan gitu ya kita buang sampah kita di mana gitu ya tapi karena kita nggak menemukan tempat sampah ya kita buanglah sampai itu sembarangan ya karena sebenarnya kita tahu teman-teman ya kalau dibuang di apa sembarangan itu tidak bagus ini banyak orang pakai bus pariwisata nggak tahu dari mana mereka ini ya oke menurut saya luar biasa banget ya sampai orang ada naik bus pariwisata teman-teman ini saya naik bus kota aja teman-teman ya nggak nggak ada kayak gini-gini loh ya nggak tahu ini mereka dari mana oke kita lihat dari sini ya ini ada area boot exit nah ini ada trotuar untuk pedestrian ya untuk kejalan kaki oke ini masih berjalan ke sana nanti mentok kita akan menemukan JCC nah beginilah situasinya oke ini ada Sepra Cross ya kita akan lewat dari Sepra Cross ini ada untuk kejalan kaki oke kita lihat dari sini ya berlebih mantap lah ya oke hal-hal sederhana kita bilang terima kasih lah ya itu bagus teman-teman bermakna bagus lah ya kita harus tiru kayak Sultan Yogyakarta teman-teman ya apa-apa harus terima kasih atau gimana walau salah sedikit minta maaf gitu ya itu bagus lah ya untuk Sultan Jogja sini ada area makan jadi kita bisa lah tiru-tiru hal-hal yang bagus lah ya dari orang-orang buat kalian yang mau lari-lari dikeliling GBK bisa teman-teman sana stadion sepak bola ya oh sini banyak anjing sini biasanya banyak lah beragam lah beragam lah orang olahraga ya ada main badminton ada lari-lari macam-macam lah bawa anjing olahraga ada main skuter main sepeda macam-macam lah ya pokoknya memang ya ini adalah proyek sangat visioner banget ya untuk masa depan proyek di tahun 60-an teman-teman luar biasa lah ya untuk Pak Suparno di tengah kemiskinan Indonesia ya Indonesia bisa bikin kayak gini teman-teman ya walaupun sebagian pinjaman dari dari apa Uni Soviet bukan Rusia teman-teman dulu namanya masih Uni Soviet ya nah ini kita jalan sini nanti sampai mentok sana kita menemukan JCC ya ini kita masih berjalan wow banyak banget ya untuk orang berjalan kaki sini saya sampai keringat ya teman-teman ya memang lebih enak jalan kaki seru bisa mengeluarkan banyak keringat ya nah perlu kalian lihat teman-teman ya saya kesetakannya untuk sini banyak banget ya untuk mobil parkir ya wow luar biasa ya luar biasa orang yang datang ke kawasan luar Bung Karno ini untuk olahraga atau ngapain lah ya atau untuk lihat pameran sana ada JCC ya kajian akuatik disini ada apa untuk renang kalian bisa renang-renang disini lah ya akuatik ada tempat parkir khususnya juga teman-teman disini ada gate-nya ya kita bisa apa gitu parkir ya saya enggak pengguna motor ya saya enggak tahu gimana harga-harganya gitu yang pasti ya untuk kapalnya pakai kartu ya jadi untuk acara di JCC ini atau hoop space ini sampai 1 Oktober ya saya bingung aja dengan orang-orang yang beli tiket promo kereta teman-teman sampai ya ada ada yang buat di Instagram ya katanya sampai padat gitu pokoknya ngantrinya panjang lah ya ini saya sudah ganti baju teman-teman ya kalau misalnya bau lagi nanti waktu di mobil ya enggak apa lah ya masa bodo aja teman-teman kita pede-pede aja lah ya oke nah depan kita lah untuk JCC itu oke waktu apa KTT ASEAN ya disinilah untuk tempat itu ya menyambut para delegasi-delegasi dari pemerintah di Asia Tenggara dan negara-negara undangan ya jadi mungkin saya disini enggak lama teman-teman hanya sebentar aja ya ini udah jam jam 19 8 8 8 lah ya oke kalian lihat ini bagus banget tandanya ada acara ya disini ya nah ini orang parkir sini lah ya enggak tau lah untuk per jam berapa ini teman-teman lebih baik kalian naik transportasi bumi aja lah daripada naik motor lah ya oke ini kita ada depan oh kita nyari zebra cross ya agar menyebrang lebih mantap lah teman-teman ya lebih pas lah ya oke saya akan pindahkan dulu untuk video ini ya karena memori sudah tinggal dikit foto ya teman-teman enggak tau bagus atau gimana lah ya oke sana ada lapangan ABC teman-teman oke untuk latihan sepak bola ya jadi kita nyebrang dari sini aja teman-teman ya oke pelan-pelan aja oke abang ini mungkin bingung lah ya mau gimana kita lalu dari belakang aja dia tetap jalankan kendaraannya ya oke nyebrang sini ada kai tapi kita nggak mau kemana-mana lah ya ngapain kita beli tiket ya walaupun promo oke kita masuk kita kepo-kepo aja lah dikit lah ya oke ini pertama kali saya kesini teman-teman ya saya biasanya lewat-lewat aja teman-teman ke arah sana gitu ya ke arah lapangan basket apa stasiun apa stasiun basket ya Indonesia Arena oh ini bagus banget kita disambut dengan nah ini ya kendaraan-kendaraan ini ini dari Prestig lah ya kayaknya ya oh ada flight nomornya teman-teman luar biasa ya tapi kalau Amun mah Nggak apa-apa temannya kita foto aja lah ya tapi kadang orang ada yang nggak suka di video apanya ya flight nomornya ya kalau bisa foto-foto semoga ya foto-foto dulu ya semoga nanti bisa dapat mobil gini kalian kumpul-kumpul lah uang kalian lah ya ada rayros silahkan ini apa nggak tau lah teman-teman ya semoga kayaknya salah kita penyebutannya ya ini dari kantor ini tadi teman-teman saya nggak foto-foto ya ini bagus banget wow luar biasa wow wow keren banget ya semoga kita bisa mendapatkan uang banyak ya sehingga kita bisa beli yang kayak gini-gini mobilnya ini luar biasa oke nah ini sama lah ya teman-teman tapi beda-beda warna atau gimana gitu ya beda-beda spek gitu dikit ya oke mari kita mutar dari sini nah sana lapangan ABC buat kalian yang mau latihan sebok bola bisa sana ini banyak orang lesian ya dia trans oh mungkin itu kalian mau pesan apa travel gitu kalian bisa lah gitu-gitu ya nah ini mobil Jepang nih teman-teman ya oh tren nggak tau lah teman-teman ya mereka meniturannya kita lihat belakangnya biasanya ada kayak yang lainnya gitu ya ini belkot wow untuk kendaraan-kendaraan balap ini bagus ya kalian lihat wow luar biasa wah nih kalau dipoto bagus juga nih teman-teman saya akan coba bawa foto ya banyak banget orang apa oke mungkin kalau saya punya uang dikit ya kita bisa dapat teman-teman untuk mobil-mobil bekas yang beri-miri kayak gini ya di blog cam ya blog cam ada ya mobil bekas kita bisa beli lah ya mau jelek mau gimana masih bodo lah teman-teman oke lah kita masuk lah ya ini ada orang yang apa oke ini dalam ini lamber jini lah ya teman-teman kita lihat dulu ini lamber jini lah teman-teman ini lamber jini apa kita nggak tau teman-teman ya oke kita masuk aja langsung kesini kita nggak usah lama-lama ya yang penting kita dapat intinya teman-teman ini ada pintunya gini oke pak oh sana apa ya oke makasih pak oh sana ada entrance ya ya pokoknya keren lah teman-teman untuk kawasan ini ya rame banget sini ada tiket box ini ngapain lah mereka temannya ini seratus ada tiket kita nggak beli teman-teman ini dari tiket box ini ada dna-nya temannya dari jcc ini luas lumayan luas lah ya tapi ada bilang katanya nggak luas temannya nggak tau lah ya terserah orang lah teman mungkin karena penduduknya banyak ya jadi ya gitu lah ya datangnya luas kita sini ya kanannya gimana pak? ID lah saya nggak ada pak ID oh bikin ID pak gitu ya bukan kira-kira saya mau masuk aja pak lihat-lihat pak beli tiket dulu oh arti beli tiket pak ya oh saya kira masuk gratis gitu ya 30 ribu ya tiketnya ya 30 ribu yang iya kalau ini berapa? 100 100 ya oh jadi apa ya berbayar tiket ya pak ya oke teman-teman ternyata berbayar ya saya kira gratis teman-teman kita ngambil yang gratisan lah ya oke jadi karena berbayar kita nggak beli teman-teman ya kita nggak punya uang teman-teman oke jadi saya mau mengarah ke Senayan Park lah ya oke karena kita nggak punya uang kita orang biasa lah teman-teman ya ternyata harus pakai tiket teman-teman saya kira gratis ya untuk diapanya nggak ada informasi tentang bayar gitu kalau kita nggak berbayar teman-teman ya kita saya kira gratis teman-teman ya ternyata ya berbayar saya akan ke sana dulu oh gede juga ya teman-teman ya oke lah kita lihat dari sini teman-teman mungkin bisa exit ya dari sini malas juga nunggu-nunggu apa ya mobil yang mau apa lewat gitu kita mau nyebrang gitu ya ternyata bayar teman-teman ya oke nggak apa-apa lah ya kita dapat foto dikit lah teman-teman oke luar biasa lah ya mungkin harga sewanya ini berapa-berapa gitu mungkin 1 miliar gitu ya untuk mendapatkan tiketnya bisa lebih ya dari 1 miliar karena orang-orang sini banyak teman-teman ya itu dari tanggal 29 ya kabarnya untuk kacarnya oke kita lewat dari lapangan ABC ini ini banyak banget kendaraan apapun taksi pun banyak ya oke saya bingung tadi ya dimintain tiket ya ternyata berbayar ya saya tanya tiketnya 100 ya ada 30 di bagai sana untuk kaya akses karena kita nggak punya uang kita nggak beli tiket lah ya oke sini ada orang latihan nggak tau ini dari SSB atau apa ya separing-separing oh rame juga oh kayaknya tarkam lah teman-teman ya tarkam lagi kalau ini penuh hal terkampung ya seperti tarkam lah ya tapi ini versi mantap ya ini ada tempat parkir di YouTube oke nah dimana-mana Jakarta banyak banget sampai orang nggak peduli kebersihan teman-teman oke ini kayak tarkam lah ya jadi menurut saya ini tarkam teman-teman oke kita lihat sedikit aja lah ya itulah tarkam teman-teman saya bilang tarkam lah ya oke jadi kita lihat-lihat pemandangan sini aja teman-teman karena ya saya tujuannya mau ke itu lah ya tadi ke JCC Jakarta Convention Center oke mungkin saya akan naik 1B lah ya dari sana dari Tamaria ya dari S9 Park oke jadi kita hanya sebentar aja saya nggak mau keliling-keliling di apa di stadion karena ya menghabiskan waktu dan video apa lah ya memori tujuannya sini hanya bikin konten aja ya sekalian olahraga jalan-jalan gitu aja ya nggak mau olahraga di apa stadion pokoknya seru lah teman-teman tapi nggak tau ya itu dari komunitas teman-teman orang ya orang-orang tertentu aja yang tau ya untuk supaya bisa nonton sana gitu ya biar masuk bisa gitu ini nggak tau gerak atau gimana untuk nontonnya ya tapi kita nggak ada waktu untuk nonton mereka nah ini aneh ke lapangan atau lapangan ABC nah kalian lihat ya ada ABC gitu oke waktu itu saya pernah lewat dari sana ya tapi sekarang kita lewat dari sini pantai banget lah orang-orang kaya teman-teman untuk mencari ya mencari untung lah ya saya lihat tadi ada beberapa dari kendaraan bagus ya kendaraan ah klasik atau gimana kendaraan mewah lah ya dia ada flight number yang aktif teman-teman jadi dalam arti apa teman-teman ya bukan baru ya jadi memang ada kendaraan-kendaraan koleksi teman-teman disana dipamerkan ya pandai lah orang kaya itu teman-teman untuk mencari ya uang lah ya ya gitu lah teman-teman kita harus bisa tiru dari mereka ya kalau kita punya hal-hal yang mantap gitu teman-teman kita bisa tonjolkan dan pamerkan ke orang ya intinya bakat lah ya teman-teman ya bakat aja teman-teman gak usah harta bakat kita tonjolkan mungkin kita bisa mendapatkan penghargaan dari bakat kita ya teman-teman ya nah kalau kayak ini kan mereka kan karena punya harta mereka bisa memamerkan barang-barang berharga mereka ya gitu ya asik kok widget teman-teman kita ya tapi semoga saya juga punya bakat apa gitu supaya kita ya bisa menghasilkan seperti mereka ya oke ini kelihatan ada LPP TV 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 bagus ada menara kayak ke LCC ya apa kayak di apa lah teman-teman pokoknya ya kayak di Kuala Lumpur lah ya atau dimanapun itu saya lupa dimana ada ya teman mirip-mirip kayak di apanya TV TV ini nah kalian lihat ya banyak banget lah orang yang pake pake kenderaan ya sebenarnya lebih sehat itu jalan kaki teman-teman ya daripada pak apa sih kan nyapa-nyapa orang teman-teman ya tapi lihat orangnya itu tentu teman-teman kadang ada yang kita support tapi dia tidak ada respon ya untuk senang kaki ini menarik ya teman-teman kalian bisa ke sana kalau mau ke Skywalk harus wajib belanja Rp50.000 lah ya nanti kalian tunjukkan lah brosur kepada security tapi saya pernah lihat ada bule ya dia gak punya brosur apa-apa tapi dia dikasih lewat ya teman-teman kasih masuk gitu itulah perunya kita pandai bahasa Inggris ya ini bagus banget luar Bungkarno ya inilah dari stadion apa multifungsi sebenarnya gak hanya basket aja ya tapi waktu itu ini pernah diselenggarakan sebagai basket pel dunia basket ya kita sebagai host sama Filipina Jepang keren lah di jaman Presiden Jokowi ya banyak sekali kita menyelenggarakan event-event luar biasa teman-teman ini ada promosi-promosi oh ada panut ya oh ini di sana teman-teman JCC ya kayaknya ya ya benar JCC ya nah ini dari tanggal 2009 teman-teman ada Pak Luhut Luhut Genser Panjaitan ya mantap lah ini ya sampai gara-gara mantapnya dia dibenci apa ya orang tertentu ya karena dia itu multitasking apa-apa dia dipercayain oleh Presiden Jokowi ya saya mau ngecas teman-teman karena baterai kita udah habis makanya itu lah saya makanya 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 itu lah saya tidak kawat teman-teman kerennya suaranya juga ada di modi oke kita hanya pengagum lah ya bukan berarti kita norak teman-teman kita hanya pengagum aja ada orang yang misalnya kita lihat-lihat yang keren-keren gitu dibilangnya kita norak ya teman-teman wow-wow gitu ya ya udahlah kita enggak usah perhatiin lah orang-orang kayak gitu teman-teman ya jalanin aja lah teman-teman oke saya mau ke sana ya penyebrangannya disana teman-teman oke saya coba stop dulu untuk pindahkan memori oke teman-teman kalian lihat ya jadi untuk jalan ini seperti jalan umum banyak banget kendara-kendaraan yang masuk kalian lihat ya enggak habis-habis teman-teman ya wow luar biasa untuk kawasan gelar bungkarna ini kalau di situ masih sepi dan teman-teman enggak ada apa-apanya lah ya oke karena sini lagi ada penyeraman tanaman kita lewat dari sini aja ya oke sana ada jebra krus biar lebih enak kita lewat jebra krus ya walaupun walaupun memang sebenarnya apa teman-teman ya para pengendara enggak paham ya teman-teman ya walaupun kita akan nyebrang mereka tetap manper cepat laju kendaranya ya saya berharap semoga sini dibuat kayak perikan crossing teman-teman jadi untuk pejalan kaki aman ya oke buat kalian mau masuk nih mobil masuk di sana teman-teman dari tengah ya enggak ada sini ya oke luar biasa ini oke ini juga mau belok nah itu juga mau belok ya oke kita langsung aja ini pintu oke kita beranikan diri teman-teman untuk nyebrang ya sini ya oke kita pelan-pelan oke jangan ragu lah ya ini kendaraan juga lagi santai teman-teman jadi kita wish aja lah ya untuk nyebrang oke nah santai ya cuma ada kendaraan-kendaraan apa oke ini banyak juga teman-teman ternyata ya orang ya saya kira saya sendiri doang kita naik 1B ke Tosari dan lanjut naik nomor 1 lah ya ke arah Monas oke ini keren banget teman-teman naik park ya di bagian belakangnya keren teman-teman ada banyak tempat tongkrongan yang luar biasa kalian bisa ngapa-ngapain di sana ya oke kita gak mampir ke situ kalian lihat teman-teman inilah ya kawasan sekitaran Gularo Bung Karno tapi kawasan Gularo Bung Karno di dalam teman-teman tapi di sekitaran Gularo Bung Karno ya rame sekali yang masuk ke dalam juga dari pintu 10 rame banget ya apakah untuk CIS bisa seperti ini kayaknya gak bisa teman-teman ya karena aksesnya cukup terbatas teman-teman gak bisa muter-muter kayak gini ya kayak Gularo Bung Karno ya banyak sekali aksesnya ada jalan Asia Afrika ada ini Gertong Pemuda ada sana teman-teman Gator Subroto ada apa teman-teman ya Gularo ada apa pokoknya mantep lah ya karena ada jalan teman-teman dari sini dari jalan Gularo ke sana gitu ada jalan sama ke sana gitu ya pokoknya luar biasa teman-teman karena ada lapangan tembak ya kalau kalian jalan ke sana belok kanan sini ada kementerian apa kementerian olahraga lah ya atau kemenpora teman-teman ya kemenpora sini ada apa teperi ya jadi memang kalau misalnya ada pertandingan di Gularo Bung Karno kayak Persija ini rame tuh teman-teman pokoknya seru teman-teman pokoknya menarik lah ya untuk misalnya sini ada acara-acara gitu arah-arakan lebih mantap ya oke jadi tidak lama-lama lagi saya untuk bikin video jadi bye sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati